Intro Hari ini tanggal 19 Mei, eh 13 Mei sorry Hari ini 13 Mei 2022 hari Jumat Dari Wihara Dhamadayada Medan Kita melanjutkan penjelasan tentang kitab Abi Dhamadha Sanggaha, bab ke-9 Tentang Kamadhana atau pengembangan batin Di pertemuan sebelumnya Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana pemula, meditator pemula Kemudian salah satu contoh yang diberikan di paragraf ke-28 Adalah misalnya mengambil objek kasinatana Yaitu bulatan atau bundaran Lingkaran kasinatana Kemudian setelah mengambil itu Di tahap awal Dilihat dengan mata Nah itu disebut sebagai parikamanimita Yaitu tanda konsentrasi awal Atau objek awal juga bisa Nah yang paragraf 29 dijelaskan bahwa Seperti seolah-olah melihat dengan mata Tapi muncul di pikiran Nah ini artinya Sudah tervisualisasi ya Meskipun mata terpejam Nah yang tadi lingkaran kasinatana itu Sudah muncul di pikiran Jadi meskipun sudah tutup mata Tervisualisasi di dalam pikiran Bentuk yang sama Nah objek ini disebut sebagai Ugahan nimita Nimita yang sudah Terambil dengan baik Nah kemudian Setelah bisa Terus mengembangkan Kesadaran atau konsentrasi Terhadap ugahan nimita Muncullah Patibhaga nimita Yang mirip seperti Ugahan nimita Nah tapi Lebih bersih lagi Dijelaskan di wisudimaga Jauh lebih jernih Jauh lebih Bening Lebih bersih Nah dengan Patibhaga nimita tersebut Seorang meditator Bisa mengembangkan Meditasi Hingga mencapai Upacara samadhi Nah itu di pertemuan sebelumnya Kita sudah bahas ya Nah Pertemuan ini Kita mulai dengan Paragraf ke 31 Tato Pataya Dimulai dari sana Sana ini Tato Itu berhubungan dengan Paragraf ke 30 Nah perihal Sudah mencapai Patibhaga nimita Eh kasina Tanahnya sudah mencapai Patibhaga nimita Nah Dari sana Semenjak itu Paripanta Wipahina Nah ini kadang Ada beberapa kitab ya Disebut sebagai Paripanta Tapi Di Versi Myanmar Itu Paribandha Paribandha Wipahina Paripanta Kadang-kadang dipakai Paripanta Sama artinya Paribandha Atau Paripanta Itu mengacu kepada Niwarana Hambatan batin Niwarana Niwarana Paribandha Sebetulnya artinya adalah Bahaya Musuh Bahaya Musuh Wipahina Artinya Mampu Sesuatu yang Mampu Menyingkirkan Musuh Bahaya Atau Bahaya Musuh Nah ini Mengacu pada Apa Disini Meskipun Mampu Menyingkirkan Tapi disini Wipahina Dalam bentuk Kata benda Jadi dia Hanya Keterangan Belum Subjek Subjeknya Apa Upacara Bahawana Jadi Upacara Bahawana Yang Mampu Menyingkirkan Bahaya Musuh Kamawacara Samadhi Sangkata Yang disebut juga Kamawacara Samadhi Upacara Bahawana Disebut juga Kamawacara Samadhi Jadi kalau di Dulu Mereka yang sudah Belajar Abidham Khususnya Bab Ke Bab Pertama Bab pertama Itu Belajar Tentang Maha Kusala Maha Kusala Cita Nah Kamawacara Maha Kusala Cita Disebutnya Nah Waktu Kamawacara Maha Kusala Cita Itu Muncul Terus Berasosiasi Dengan Objek Yang sama Nah Itu Bisa Nanti Menghasilkan Samadhi Yaitu Konsentrasi Atau Yang kadang Disebut sebagai Upacara Bahawana Nah Jadi Kalau Upacara Bahawananya Yang Disebut juga Sebagai Kamawacara Samadhi Yaitu Konsentrasi Yang berkisar Di Alam Indra Nah Yang Mampu Menyingkirkan Musuh Nah Artinya Upacara Bahawananya Nibhan Nama Hoti Sudah Terselesaikan Nah Jadi Dari Paragraf 30 Kan dijelaskan Dengan Patibhagan Nimitta Seseorang Itu Bisa Mencapai Kamawacara Kamawacara Samadhi Atau Upacara Bahawana Nah Tapi Patibhagan Nimitta Juga Dengan Objek Yang sama Bisa Mencapai Jahana Nah Itu Kita Sudah Tahu Di Pertemuan Sebelumnya Nah Di Paragraf 31 Ini Ingin Menjelaskan Bahwa Jika Upacara Bahawananya Bisa Menyingkirkan Musuh Nah Baru Artinya Tercapai Dengan Bayi Upacara Bahawananya Nah Nah Musuhnya Apa Niwarana Nah Kenapa Disini Mau Ditekankan Demikian Karena Kadang-kadang Di tahap Awal Meskipun Nimitta Sudah menjadi Patibhagan Nimitta Nah Itu Niwarana Masih Bisa Muncul Nah Jadi Kalau Masih Sering Niwarananya Muncul Nah Itu Masih Dekat Ke Parikama Bahawana Tahap Awal Masih Samadhi Belum Begitu Bagus Nah Waktu Sudah Tertekan Atau Tersingkirkan Dengan Cukup Baik Itu Masuk Ke Upacara Samadhi Atau Upacara Bahawana Nah Musuh Ini Disebut Sebagai Niwarana Niwarana Artinya Adalah Penghambat Penghalang Gangguan Penghambat Apa? Penghambat Batin Di Sutta Buddha Menjelaskan Jadi Yang Menghalangi Penglihatan Yang Menghalangi Kebijaksanaan Melihat Segala Sesuatu Sebagaimana Apa Adanya Itu Adalah Si Niwarana Ini Penghalang Atau Penghambat Batin Seperti Kita punya Mata Tapi Di depan Kita itu Antara Mata Dengan Objek Nah Di Tengah Di Antaranya Itu Ada Kabut Nah Niwarana Ini Diumpamakan Seperti Kabut Mata Itu Seperti Kebijaksanaan Objek Seperti Objek Melihat Sebagaimana Apa Adanya Jadi Kalau Kabut Ada Di Depan Mata Tentunya Sulit Untuk Melihat Hanya Bisa Mereka Reka Saja Budha 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 Also Niwarana Ini Ada Kondisi Pendukungnya Yang Bisa Memunculkan Niwarana Ini Waktu Ditanya Apa Kondisi Pendukungnya Atau Disana Menggunakan Istilah Ahara Makanannya Apa Kadang Ahara Kalau Di Pathana Juga Ada Ahara Pacayu Nah, ahara tidak hanya di padhana, ahara tidak hanya mengacu kepada makanan saja, tapi mengacu kepada semua fenomena yang bisa menumbuh kembangkan. Karena seperti makanan, kalau kita makan, fisik kita jadi semakin besar, semakin kuat, semakin tumbuh berkembang. Nah, begitu juga fenomena batin juga ada aharanya. Misalnya khasa dan lain-lain di ahara padhana, mereka yang sudah belajar abidhamma tentunya sudah tahu ahara padjaya. Nah, di sini niwarana juga waktu Buddha ditanya, apa ahara dari niwarana? Artinya, apa makanan dari niwarana? Atau, karena apa niwarana ini bisa bertahan dan tumbuh berkembang? Nah, waktu itu Buddha menjawab, awija, ketidaktahuan. Nah, jadi waktu ditanya lagi, apa ahara dari awija, apa makanan, apa yang membuat awija ini bisa bertahan dan tumbuh berkembang? Buddha jawab lagi, niwarana. Jadi, bolak-balik ya. Jadi, si niwarana dan awija ini memang musuh yang harus disingkirkan kalau kita ingin melihat kebenaran sebagaimana apa adanya. Nah, oleh itulah Buddha mengajarkan sama-sama adi. Jadi, setelah menjalankan sila, dengan fondasi sila, kita perlu mengembangkan samadhi. Nah, dengan samadhi inilah, niwarana ini bisa disingkirkan atau diredam. Jadi, kabut ini bisa disingkirkan. Kalaupun tidak bisa secara permanen, samadhi fungsinya meredam atau menyingkirkan secara sementara. Nah, nanti dengan panya, dengan maga, baru bisa disingkirkan secara permanen. Nah, penghalang batin ini apa? Yang mengganggu kita, yang mengganggu kebijaksanaan kita untuk melihat objek bagaimana apa adanya. Penghalang. Nah, mereka adalah kamachanda. Mungkin di bab satu ya, mungkin Anda sudah belajar. Tentang kamachanda, biapadat, hinamidha, udacaku-pucca, wicikica. Di bab tujuh juga bisa, Anda belajar ya. Di bab dua juga sedikit banyak, sudah belajar. Kamachanda, disini adalah canda. Canda disini mengacu bukan hanya hasrat, tapi keinginan yang bersekutu dengan lobha. Jadi, kamachanda disini adalah objek indera. Objek indera atau kesenangan indera. Jadi, keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Keinginan terhadap objek-objek indera. Nah, itu adalah niwarana. Kadang diterjemahkan sebagai nafsu keinginan atau keserakahan. Atau nafsu indera. Nah, biapada. Biapada itu adalah keinginan jahat. Keinginan buruk. Kemudian, hinamida. Keinginan buruk ini cetasikanya adalah dosa. Dosa cetasika. Hinamida. Ini juga hina dan mida. Juga cetasika yang berbeda ya. Jadi, kemalasan, kelembaman gitu ya. Ini hinamida. Kemudian, udhaca. Adalah kegelisahan. Kukuca. Sesal. Menyesal. Wicikica. Keraguan. Nah, ini adalah niwarana. Kalau kita lihat kamacanda itu lobha. Biapada itu dosa. Hinamida adalah dua cetasika. Jadi, empat total. Udhaca dan kukuca juga dua cetasika. Tambah dua lagi enam. Wicikica. Keraguan jadi tujuh. Makanya disebut sebagai. Kadang tujuh niwarana. Ya. Nah, tapi di dalam sutah diklasifikasikan menjadi panca niwarana. Yaitu lima penghalang batin. Nah, musuhnya siapa? Ini sangat berlawanan. Ya. Mereka berlawanan. Nah, musuhnya adalah jhanangga. Jhana angga. Faktor jhana. Nah, kita tahu bahwa faktor jhana adalah. Witaka. Wicara. Iti. Sukha. Eka Gata. Nah, Kamachanda. Musuh bebuyutan sama. Eka Gata. Maksudnya, dengan munculnya Eka Gata. Kamachanda akan teredam. Nah, bagi yang mereka. Apa? Yang bermeditasi. Ya. Khususnya mungkin yang baru ikut. Retret. Nah, beberapa meditator di retret itu juga sudah punya patibagani mita. Nah, meskipun belum punya patibagani mita pun, kita juga bisa memahaminya. Bahkan bagi pemula, kita tahu bahwa pikiran ini, semenjak mereka berlatih meditasi konsentrasi, ya. Samantabawana ini, mereka kenal bahwa pikiran ini sulit dikendalikan, ya. Pikiran tidak setop mengembara, ya. Tidak setop mengembara. Nah, tapi Banti bilang apa? Kalau mengembara, sudah tidak usah marah-marah, ya. Kalau marah, kita malah muncul biapada. Tapi kalau kita melekat, muncul apa? Kamachanda. Jadi serba salah, ya. Kita mau muncul kamachanda. Kita tidak mau muncul biapada. Makanya Banti bilang apa? Sudah tidak apa-apa, dengan lembut, balikin lagi kesadarannya ke objek meditasi. Itu saja, ya. Jangan marah, jangan juga melekat. Jadi anggap saja bahwa, oh, ini pikiran, ya. Bukan milik saya. Hanya muncul sendiri, gitu, ya. Nah, kita tahu bahwa sifatnya kamachanda ini berarti tidak hanya seperti keserakahan yang besar, gitu, ya. Tapi sekedar bahwa pikiran-pikiran itu sebetulnya objeknya apa? Objek-objek indera, ya. Nah, jadi dia bisa masuk kamachanda juga. Nah, waktu kita punya eka gata, ya, khususnya waktu konsentrasi sudah bagus. Nah, pikiran waktu itu hanya mengambil satu objek, yaitu objek meditasi kita. Nah, pikiran tidak mengembara. Nah, kita bisa bilang kita tidak menikmati pikiran yang mengembara itu, ya. Objek-objek pikiran mengembara. Nah, kemudian mereka yang berlatih meditasi juga tahu. Pada saat ketertarikan muncul, ya, Banti bilang di hari-hari pertama kalian pasti harus ulet, ya. Mungkin nafas itu adalah sesuatu yang netral. Jadi, kalian belum bisa menikmati nafas waktu di awal-awal retret. Nah, masih banyak, ya, penderitaan fisik, ya. Pegal sana, pegal sini. Tapi kalau kalian ulet, kalian tekun, balikin lagi kesadaran terus ke nafas. Nah, lama-lama khususnya nafas menjadi halus. Batin juga menjadi tenang, ya. Nah, nanti mulai muncul ketertarikan terhadap objek. Nah, Banti bilang itu perumpamannya seperti ada lem. Jadi, waktu itu pikiran kita cuma mau tahu nafas aja terus, ya. Pikiran yang lain nggak mau tahu. Nah, waktu itu muncullah pipi, ya, ketertarikan. Atau kegiuran terhadap objek. Menikmati objek, ya. Nah, yang mana berbeda sama biapada. Dia membenci objek. Nah, jadi pikirannya menikmati objek meditasi. Bukan menikmati pikiran yang mengembara, ya. Eh, kalau pikirannya mengembara itu, kamachandai yang nikmati, ya. Nah, kita juga tahu, ya, di awal kita harus fokus, terus bawa, terus kesadarannya ke objek meditasi. Lagi dan lagi seribu kali pikiran mengembara, seribu kali kita balikin lagi ke objek meditasi, ya. Nah, siapa yang menaruh batin ini ke objek meditasi berulang kali, ya. Witaka, witaka, ya. Ini adalah aplikasi pikiran. Dia fungsinya adalah membawa fenomena-fenomena batin lain, ya. Untuk melaksanakan fungsinya masing-masing ke objek, ya. Nah, jadi witaka ini misalnya gimana? Khususnya waktu kita meditasi anak-anak misalnya, ya. Kita tahu waktu nafas masuk, kita tahu nafas masuk. Nah, tahu itu karena apa? Karena ada witaka baru kita bisa tahu, ya. Ya, kadang-kadang Banti juga sarankan untuk melabel, ya. Dengan masuk, masuk, keluar, keluar, ya. Nah, kadang ada meditator yang, oh, Banti saya nggak mau melabel. Kalau melabel kayaknya batinnya sibuk. Oke, nggak usah melabel, nggak apa-apa. Cukup tahu aja, ya. Nah, meskipun cukup tahu aja, sebetulnya ada witaka. Ya, kenyataannya kalau kita makin menyadari objek, mengamatinya secara terus-menerus, itu adalah sumbangsih, ya. Salah satu sumbangsih dari witaka. Nah, itu adalah peran witaka. Nah, tapi kadang kalau kita tahu aja. Eh, lama-kelamaan, keenakan, ketiduran. Nah, jadi makanya muncullah hinamidha waktu itu, ya. Jadi, baiknya label, Banti bilang, ya. Kalau udah muncul tumpul, atau pikirannya mendua, ya. Seperti sembari fokus, tapi juga sembari mengembara. Atau misalnya juga sembari fokus ke objek meditasi, tapi kayak ada yang celoteh-celoteh di belakang. Ngomentar terus, ya. Nah, Banti bilang apa? Tambah labelnya. Nah, artinya itu witakanya, ya. Batinnya itu diaplikasikan ke objek meditasi, terus berulang kali. Jadi, nanti fokusnya itu kayak lebih, porsinya lebih banyak ke nafas daripada celoteh-celoteh itu, ya. Nah, nanti lama-kelamaan hilang sendiri, ya. Banti kasih perumpamaan kayak waktu kita baca buku, ya. Ada suara hujan. Eh, kadang kita baca paragraf, kayak sembari dengerin suara hujan. Nah, kalau porsi perhatiannya ke suara hujan lebih banyak, meskipun kita sembari baca, kayak kita nggak tahu apa yang kita baca. Paragraf tadi apa artinya, ya. Nah, gitu, ya. Nah, supaya kita paham pada saat kita baca, jadi, porsi perhatiannya kita harus tambah di bagian paragraf yang sedang kita baca. Nah, sehingga waktu kita baca, sekaligus kita juga langsung paham. Nah, pada saat itu perhatiin batinnya. Nggak tahu suara hujan. Ya, suara hujan itu kayak di background aja, ya. Ya, di belakang aja. Bahkan ada yang sampai nggak tahu hujan. Ya, tiba-tiba, oh, udah berhenti. Ya, kapan berhenti juga nggak tahu. Nah, itu artinya perhatiannya lebih banyak ke objek meditasinya. Atau objek yang dibacanya, ya. Nah, itulah manfaat dari Witaka. Jadi, dia meredam si Tinamida ini, ya. Nah, kemudian Sukha. Ini Sukha muncul. Sukha ini pada saat muncul itu seperti apa? Sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Tapi bukan kebahagiaan yang heboh. Yang seperti kalau muncul berasosiasi dengan kesenangan indera. Sukha itu lebih ke ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang seperti itu. Nah, dengan ketenangan dan kedamaian, tentunya kegelisahan dan sesal. Jadi, teredam dengan baik. Nah, kemudian wicara. Wicara itu adalah perhatian yang terus menerus, ya. Setelah aplikasi pikiran, Nah, tugas si wicara ini adalah mempertahankannya. Terus berusaha mempertahankan kesadaran ke objek. Sembari Witaka, nanti wicara kerja tugasnya. Nah, kewitaka yang membawa fenomena batin ke objek. Kemudian wicara berusaha mempertahankan fenomena tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita ragu terhadap objek, maka nggak mungkin ada pikiran yang ingin mempertahankan objek. Oleh sebab itu, jika batinnya terus bisa mempertahankan objek, maka waktu itu wicik hija tidak muncul, ya. Dia teredam. Nah, itulah sebabnya, ya. Pada saat kita mengembangkan samadhi, kita mengembangkan lima ini, ya. Sampai dari yang awal, kondisi awal, sampai kondisi matangnya nanti. Nah, matangnya kapan nanti? Waktu masuk jana, Eka Gata Piti Witaka Sukawicara, mereka bekerja secara harmonis, ya. Nah, waktu mereka bekerja secara harmonis, batin itu seperti terkunci, ya. Ke objek meditasi. Nah, waktu itu tidak ada lagi niwarana, ya. Niwarana sudah teredam dengan baik. Nah, makanya di sini dibilang bahwa, ya. Kalau, ya, upacara bahawana itu, dia mampu menyingkirkan musuh, yaitu niwarana, ya. Tapi dia belum terkunci, ya. Belum terkunci seperti jahana. Nah, Eka Gata Piti Witaka Sukawicara ada, ya. Tapi belum cukup kuat, belum harmonis, ya. Nah, jadi masih agak kasar, ya, kelihatannya. Atau rasanya agak kasar, ya. Nah, kita ke paragraf 32. Tato Parang. Setelah itu. Nah, setelah itu berarti yang paragraf 31. Maksudnya setelah upacara bahawana, ya. Tato Parang. Berikutnya, ya. Setelah itu, berikutnya apa? Tamewa patibhagani mitang. Upacara samadhina. Samadhina. Samasewantasa. Upacara samadhina. Dengan upacara samadhi. Nah, tadi kan sudah upacara bahawana, ya. Ini hanya sinonim saja. Upacara samadhi. Sama seperti upacara bahawana. Nah, dengan upacara samadhi. Itu, ya. Kemudian, Sama sewantasa, ya. Berasosiasi dengan baik. Bersekutu dengan baik. Kemudian bersekutu dengan apa? Patibhagani mita. Ya. Objek patibhagani mita itu juga, ya. Kemudian oleh upacara samadhi. Kemudian diasosiasikan dengan baik. Kemudian apa yang terjadi? Nah, pada saat berasosiasi dengan baik, dengan upacara samadhi, ya. Dengan objek patibhagani mita, masuklah apeti, ya. Apeti itu mencapai rupa wacara patama janang. Jadi, masuklah jana pertama. Yaitu, yang berkisar di alam rupa. Rupa wacara. Nah, di bab satu kalian sudah belajar, ya. Rupa wacara patama janang. Nah, waktu itu, sudah tertekan dengan baik. Ya, sama sewantasa di sini, ya. Berasosiasi dengan baik itu maksudnya apa? Artinya adalah, ekagata piti witaka sukha wicara ini, sudah terkembangkan dengan baik. Nah, waktu terkembangkan dengan baik, waktu mereka harmonis, meskipun dengan mengambil objek yang sama, yaitu patibhagani mita, ya. Waktu itu, meditator bisa mencapai jana pertama. Nah, jadi bedanya upacara bahawana sama jana itu apa? Nah, ini meditator suka bertanya kepada bante, ya. Eh, bedanya apa? Dua-duanya patibhagani mita. Ya. Objeknya sama, patibhagani mita. Bedanya apa? Kalau jana, jana itu dia ngunci, ya. Artinya, faktor jana ini, kelima faktor jana ini, harmonis. Karena harmonis, batin itu bisa mengambil objek dengan sangat baik, sehingga betul-betul meredam niwarana. Nah, tapi meditator ada yang bilang bahwa, Bante, kok meskipun saya merasa kekunci, tapi ada pikiran-pikiran. Nah, itu mungkin masih di tahap upacara bahawana, ya. Tapi upacara bahawana juga ada tahap awal, ada tahap menengah, ada tahap akhir, ya. Jahana juga begitu, ya. Jahana pertama itu ada tahap awal, ada tahap menengah, ada tahap akhir. Nah, kalau di abidama bilang, hina majima panita, ya. Nah, itu mungkin di bab, 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 wittimuta, ya. Wittimuta. Itu bab lima. Nah, di sana, Anda sudah belajar bahwa, alam brahma, alam brahma jana satu, misalnya, ya. Nah, itu kan dibagi menjadi tiga alam, ya. Tiga level, ya. Bukan tiga alam. Tiga level. Jadi, satu alam mereka tinggal bersama, ya. Nah, di alam tersebut ada tiga level makhluk. Yang pertama disebut Brahma Pari Saja. Brahma Pari Saja. Itu bisa diterjemahkan sebagai pengikut Brahma. Kemudian, level yang agak lebih tinggi, yaitu Brahma Purohita. Purohita ini lebih ke yang mengurus, ya. Seperti menteri, gitu, mengurus. Nah, kemudian, Maha Brahma, ya. Nah, dia pemimpinnya. Jadi, Maha Brahma cuma satu, ya. Brahma Purohita agak banyak. Nah, yang paling banyak adalah Brahma Pari Saja. Ya, pengikut Brahma. Nah, ini kenapa, ya, sama-sama level jana satu. Ya, kalau Anda punya jana satu, kemudian Anda bisa mempertahankannya, dan juga di momen Maranasan Najawana, muncul juga jana witi tersebut, ya. Maka, Anda akan terlahir sebagai Brahma. Nah, tergantung kualitas jana yang Anda bisa pertahankan, nanti Anda bisa menjadi masuk kategori apakah Pari Saja, atau Purohita, atau Maha Brahma. Nah, itu jadi kalau Pari Saja, berarti Anda mengembangkan jana itu dengan Hina. Hina artinya yang masih belum begitu kuat, ya. Masih masih inferior, dibilangnya, ya. Tahap awal. Nah, kalau sudah agak mendingan, tapi juga belum bagus sekali, ya. Nah, itu Majima. Nanti Anda terlahir di Brahma Purohita. Nah, kalau bagus sekali konsentrasi jana satunya, nah, itu nanti Anda jadi Maha Brahma. Nah, jadi kalau di tahap awal, bisa jadi upacara samadhi di tahap lanjut, ya. Kemudian, Padhamma jana, atau jana pertama di tahap awal, nah, itu agak-agak mirip, ya. Jadi, kadang ada berasa terkunci juga, ya. Terus, jana faktor juga harmonis, tapi masih suka keluar, ya. Kadang terdengar suara, kadang ambil objek yang lain, ya. Nah, itu pemula biasanya begitu, ya. Biasa. Nah, kemudian kalau terus dikembangkan, ya, jana pertama ini, nanti masuk ke Majima, ya. Level menengah. Nah, kalau terus bisa disempurnakan, nanti konsentrasi bisa lama di jana, tanpa keluar-keluar, nah, itu nanti masuknya ke level panita, atau level superior, ya. Nah, paragraf tiga-tiga. Tato parang, ya. Kata yang sama lagi, nah, tapi artinya berbeda. Di sini tato, ya. Setelah itu, ya, parang berikutnya, kemudian, ya. Nah, setelah itu, apa? Dari paragraf ketiga-dua. Jadi, setelah jana pertama, ya. Setelah jana pertama, berikutnya apa yang harus dilakukan? Ya, di sini bilang, tuh, ya. Tamewa patama janang, ya. Jana pertama itu juga, ya. Awajanang, samapajanang, adithanang, budhanang, pacawekhana, ceti, imahi, pancahi, wasitahi, wasibhutang, katawa, ya. Nah, jadi setelah mencapai jana pertama itu, ya. Ime, imahi, pancahi, wasitahi, wasibhutang, katawa. Artinya apa? Lima kebolehan ini, atau lima kemahiran ini, setelah melakukannya menjadi sebuah kefasihan, ya, wasibhutang. Setelah menjadi fasih, ya. Nah, lima kefasihan, atau lima kemahiran, disebut sebagai jana wasi, ya. Wasi, ya, dalam bahasa Pali. Jadi, dalam bahasa Indonesia mungkin kita serap menjadi fasih, ya. Fasih dalam apa? Fasih dalam bahasa Inggris, bahasa Myanmar, bahasa Mandarin, ya. Artinya, sudah lancar sekali, ya. Sudah mahir, terampil. Nah, ini juga bisa diterjemahkan sebagai kefasihan, kemahiran, keterampilan, ya. Jadi, keterampilan jana. Jadi, fasih terhadap jana. Nah, ini ada lima disebut di sini, ya. Ime, pancahi, wasitahi. Nah, lima itu apa? Pertama, awajana. Nah, di sini, awajana wasi. Terus, sama pajana. Jadi, sama pajana wasi. Yang ketiga, adithana. Jadi, adithana wasi. Kemudian, udhana. Udhanawasi. Pacawekana, pacakenawasi. Ya. Jadi, ada lima jenis wasi. Nah, ini apa? Kita jelasin dulu, satu-satu. Awajana. Awajana itu, kita juga tahu bahwa di bab satu kita belajar, ya. Pancadora wajana. Kemudian, manodora wajana. Nah, juga di bab 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 empat. Ya, bab empat, ya. Itu ada dijelaskan, ada sebelas. Sebelas fungsi cita. Salah satunya juga awajana. Fungsi awajana. Yaitu apa? Mengarahkan. Nah, di sini, mengarahkan kemana? Nah, itu tidak mengarahkan kemana-mana, tapi mengarahkan ke faktor jana. Faktor jana. Jadi, kita tahu bahwa faktor jana tadi, apa? Ada lima, ya. Witaka, wicara, piti, suka, eka gata. Aplikasi pikiran, witaka. Pikiran penerus, bicara. Piti, kegiuran, atau ketertarikan. Suka, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Eka gata, kemandunggalan, batin. Jadi, terpusat. Nah, lima ini disebut sebagai jana, atau faktor jana. Nah, kemampuan kita, ya, setelah nanti mencapai jana satu, misalnya, ya. Nah, jangan lalu terburu-buru naik ke jana dua. Di suta, ya, anggota Ranikaya, Buddha ada ajarkan, ya. Nama sutanya, Pabatya Gawi. Pabatya Gawi, artinya adalah sapi. Sapi, ya, sapi betina di babata, gunung. Eh, sapi betina yang mau naik gunung, ya, Pabatya Gawi. Atau kadang juga disebut sebagai Gawi Upama Suta, ya. Perumpamaan sapi betina. Nah, penjelasannya seperti ini. Sapi betina itu, dia lagi merumput, ya, di bagian bawah. di bagian bawah, ya. Nah, kemudian, dia lihat, oh, di atas juga ada rumput hijau, gitu, ya. Nah, jadi, dia mau naik ke gunung batu tersebut, ya. Nah, pada saat dia mau naik ke gunung batu, karena saking lobanya, ya, dia naik. Kaki, kaki yang depan, ya, sudah naik duluan. Padahal kaki belakang itu belum kuat. Belum, fondasinya belum kuat, ya. Kaki depan udah mau naik pula, ya. Nah, jadinya, akhirnya dia boro-boro naik, malah dia jatuh lagi ke bawah, ya. Nah, perumpamaan itulah Buddha jelaskan, ya. Sebelum kita mau mengembangkan jana dua, jana tiga, jana empat, ya. Jana yang lebih tinggi, sebelum mengembangkan jana yang lebih tinggi, jana yang di bawahnya, itu harus sudah kuat dulu, pokoh dulu, ya. Fondasinya harus stabil. Nah, jadi, kalau awal mencapai jana pertama, ya. Nah, seperti yang Banti jelaskan tadi, kadang-kadang masih keluar-keluar pikirannya, ya. Nah, jadi supaya kuat bagaimana? Jangan terburu-buru, ya. Kembangkan dulu jana satu itu sampai cukup bagus, ya. Sampai Anda puas kualitasnya, ya. Sampai tidak banyak pikiran, sedikit pikiran, ya. Keluarnya sedikit. Dan kalau keluar pun nggak boleh lama, ya. Sebentar aja. Sekejap, ya. Nah, kalau seperti itu, biasanya konsentrasi lebih baik lagi daripada di awal, ya. Sering keluar. Meskipun objeknya sama-sama pati baga diminta, tapi kualitasnya bisa berbeda, ya. Nah, Anda jangan terburu-buru, kembangkan dulu fokus lebih lama. Nah, makanya guru biasanya menyarankan Anda untuk pertahanin konsentrasi yang terkunci tersebut, ya. Satu jam, kemudian satu jam setengah, dua jam, nah, bahkan tiga akan lebih stabil, ya. Nah, tapi bukan berarti Anda bisa duduk empat jam, tapi kualitasnya nggak bagus, ya. Artinya semakin lama harusnya semakin bagus, ya. Bukan kualitasnya yang diturunkan, tapi kuantitas yang ditambah bukan begitu, ya. Eh, kualitasnya tetap penting. Nah, kalau fondasi Anda solid, ya, konsentrasinya cukup stabil, nah, Anda baru disuruh melatih kemahiran jana ini, ya. Eh, kemahiran jana ini juga harus sebelumnya, sebelum melatih jana wasi, Anda harus cukup stabil dulu konsentrasi, ya. Nah, jadi sebetulnya yang pertama harus dikembangkan itu yang awajana dan pacawekana, ya. Nah, awajana ini adalah, pertama Anda akan, jika Anda sudah bisa fokus, ya, mungkin minimal dua jam. Nah, kemudian biasanya Anda akan dibimbing untuk melihat faktor jana, untuk mengecek bahwa yang Anda capai itu beneran jana pertama atau bukan. Ya, secara abidamah udah-udah jelaskan, jana pertama itu apa? Kalau witaka wicara piti suka eka gata ada, ya. Nah, jadi sebetulnya di pikiran biasa, witaka wicara piti suka eka gata juga bisa ada, ya. Tapi nggak begitu kuat. Oleh sebab itu, pancaniwarana atau lima halangan batin tadi belum teredam dengan baik. Nah, khususnya di jana pertama, itu Anda akan betul-betul merasakan bahwa witaka wicara piti suka eka gata bekerja secara harmonis, ya. Sehingga batin itu bisa terkunci di objek. Nah, ada bilang ya terserap, ya. Terkunci atau terserap boleh, ya. Intinya hanya mengambil satu objek, aja, ya. Itu patibagan numita, tidak ada objek lain. Nah, semakin lama, berarti kualitas jana-nya semakin bagus. Nah, jadi waktu Anda fokus ke objek patibagan numita dan waktu Anda terkunci atau terserap, Anda hanya tahu satu objek saja, ya. Hanya tahu patibagan numita saja. Nah, jadi waktu itu Anda tidak bisa merenungkan, oh ini witaka, ini wicara, ini piti, ini suka etni, eka gata. Tidak bisa, ya. Jadi, untuk bisa merenungkan itu, kalau Anda mau merenungkan, mau cek, ada enggak witaka wicara piti suka ega gata, maka Anda harus keluar dulu dari jana. Jangan mengambil objek patibagan numita. Jadi, sesungguhnya, waktu Anda mengambil patibagan numita, Anda tidak tahu, Anda tidak tahu Anda sedang di jana yang mana. Karena nanti jana satu, objeknya juga patibagan numita. jana dua juga patibagan numita. Jana tiga, jana empat juga patibagan numita. Objeknya sama. Jadi, untuk mengetahui ini jana berapa, Anda harus keluar dari jana, baru yang namanya awajana ini. Mengarahkan batinnya ke faktor-faktor jana. Seperti witaka, wicara, piti, suka ega gata. Nah, Pak Oksayadau menjelaskan bahwa Anda harus melihat ini di pintu batin. Di pintu batin. Jadi, setelah Anda fokus cukup lama, konsentrasi kuat, stabil, biasanya, guru akan kasih standar minimal satu jam. Minimal satu jam, Anda masuk ke jana tadi. Kemudian, kalau nimita Anda, patibagan nimitanya terang, cemerlang, Anda keluar dari jana, kemudian arahkan batin Anda ke pintu batin. Atau bawangga mindor, bawangga pintu batin. Nah, bawangga pintu batin ini apa? Fenomenanya seperti apa? Nah, sebetulnya bawangga pintu batin ini hanyalah manifestasi dari bawangga, bawangga cita. Nah, khususnya mereka yang bisa berlatih sampai ke tahap ini adalah mereka yang punya akar kebijaksanaan. Tihetuka, akar kebijaksanaan. Nah, kalau mereka memiliki akar kebijaksanaan, berarti juga mereka kan manusia. Jadi, bawangga cita-nya itu juga adalah maha wipaka yang berasosiasi dengan nyana. Nah, biasanya ya, pikiran yang superior seperti ini itu bisa menghasilkan cita jarupa. Sesungguhnya semua kesadaran itu bisa menghasilkan cita jarupa. Kecuali ya, kesadaran mata, kesadaran mendengar, kesadaran mencium, mengecap, ya, atau merasakan sentuhan. kecuali lima jenis kesadaran ini, ya, baik aku salah atau aku salah. Nah, selain lima ini, selain sepuluh ini, delapan, eh, sorry, tujuh puluh satu, ya, kita kan bilang ada delapan puluh satu cita, ya, di bab pertama. Nah, berarti kurangin sepuluh, berarti total ada tujuh puluh satu cita. Nah, tujuh puluh satu cita ini, semuanya mampu menghasilkan yang namanya cita jarupa. Nah, itu Anda akan pelajari di bab enam, ya, rupa, rupa sanggaha, ya. Nah, cita jarupa ini apa? sebetulnya dia adalah rupa kalapa, ya, atau fenomena materi yang dihasilkan oleh batin. Ya, dihasilkan oleh batin. Nah, itu sebabnya juga, kadang waktu Anda konsentrasi sudah mulai bagus, ya, konsentrasi mulai naik, mendalam, ya, kemudian Anda melihat cahaya, ya, cahaya konsentrasi. Nah, sekalian aja Banti jelaskan, cahaya konsentrasi ini dari mana munculnya, ya, atau cahaya-cahaya yang kadang meditator lihat di depannya. Jadi, fokus ke nafas, tapi ada kayak cahaya-cahaya muncul di depan, ya. Nah, ini apa? Nah, Banti jelaskan. Jadi, karena juga cita jarupa ini, ya, ini karena batin yang superior, ya, batin yang berlatih meditasi, nah, itu batin yang kusala, kusala yang superior, ya, itu menghasilkan banyak cita jarupa, yaitu rupa kalapa yang dihasilkan oleh batin. Nah, tapi cita jarupa nggak bisa keluar. Tapi, lalu apa yang kita lihat di luar ini, kayak di depan nafas ini kok ada cahaya, ya. Nah, itu adalah cita pacaya utu jarupa. Jadi, dia sebetulnya utu jarupa, rupa kalapa yang dihasilkan oleh suhu, tapi suhu dari mana? Suhu dari cita jar, ya, cita jarupa. Jadi, cita jarupa yang tadi dihasilkan oleh konsentrasi kita, itu hanya di dalam tubuh saja. Nah, dia menyebar di dalam tubuh makin lama, makin banyak. Oleh sebab itu, kadang waktu meditasi terasa ringan. Ya, karena apa? Karena cita jarupa yang tadi dihasilkan oleh batin yang konsentrasi itu, ya, bersifat superior. Karena superior, jadi, badan terasa ringan, nyaman, kemudian, bahkan ada yang merasa pity. Nah, itu karena peredaran dari cita jarupa ini. Nah, karena banyak muncul di dalam badan, jadi, kadang-kadang meditator pada saat melihat ke dalam badannya, itu juga terang-benderang di sana. Nah, karena setiap rupa kalapa tentunya ada warna. Karena dia sifatnya superior, jadi, biasanya warnanya akan lebih terang, lebih jelas. Nah, setiap cita jarupa ini juga di dalamnya ada tejo, ya, unsur api. Nah, unsur api ini juga menghasilkan yang namanya utu jarupa. Karena tejo adalah unsur api, dia suhu, ya. Jadi, utu jarupa adalah rupa kalapa atau fenomena materi yang dihasilkan oleh utu, yaitu suhu. Nah, karena dia bersifat superior, makanya, biasanya, utu itu akan lebih dominan. Makanya, waktu kita meditasi, kita sering terasa hangat, ya. Biasanya, badannya makin lama, makin hangat. Nah, itu juga karena, apa, cita jarupa yang menyebar di seluruh tubuh ini secara internal, ya. Nah, karena di setiap cita jarupa tersebut adalah suhu. Nah, suhu ini bisa menyebar sampai keluar, ya. Tergantung konsentrasi, semakin kuat konsentrasinya, ya. Nah, cita pacaya utu jarupa ini bisa muncul keluar ke seluruh tubuh, ya, menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan, tidak hanya di depan saja, ya. Tidak hanya di depan wajah saja, tapi juga bisa menyelimuti seluruh tubuh, ya. Nah, sampai sejauh apa? Tergantung kebijaksanaan masing-masing, ya. Kalau untuk, misalnya, bahan di anurudha, ya, cahaya kebijaksanannya itu bisa sampai seribu, cakawala, ya, seribu alam semesta, bisa disebar. Jauh, ya. Nah, tergantung kebijaksanaannya, bisa menyebar sampai mencakupi area-area tertentu, ya. Nah, itu juga ada penjelasannya di khususnya bagian Udaya Bahaya Nyana, ya. Jadi, waktu muncul Wipasana Upakilesa, ya, itu Bante udah jelasin di di, kok lupa ya, Maga Maga Nyana Dasana Wisudi, ya, sorry. Maga Maga Nyana Dasana Wisudi. Jadi, di sana Bante sudah jelaskan tentang ini, ya, cahaya yang menyebar karena Wipasana Upakilesa ini, ya. Nah, itu juga karena apa? Kekuatan Samadhi Wipasananya. Ya. Nah, biasanya makanya mereka yang sudah punya jana, mereka tidak terperangkap, ya, akan cahaya yang terang-benderang ini. Karena mereka tahu, ya, ini hanyalah cahaya kebijaksanaan, ya, bukan objek meditasi. Nah, tapi mereka yang mungkin nggak punya jana, akan terjebak, ya, karena mengira bahwa, oh, mungkin ini sudah dibana, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi itulah yang terjadi, ya, muncullah cita pacaya utu jarupa ini, nah, makin konsentrasi kuat, biasanya dia makin menyebar luas, ya, bisa sampai ke mana-mana. Nah, sekarang juga yang terjadi dengan bahwa wangga cita ini. Jadi, kan, pikiran kita superior, ya. Jadi, untuk mereka yang memiliki akar, ya, kebijaksanaan, tihetuka. Jadi, bahwa wangganya itu bersekutu dengan maha wipaka kusala, ya, maha wipaka, sorry, yang berasosiasi dengan kebijaksanaan, ya. Nah, akhirnya, setiap bahwa wangga cita ini juga menghasilkan cita jarupa, bukan? Karena kan setiap kesadaran menghasilkan cita jarupa, kecuali yang Dwi Pancawi Nyana, ya. Nah, cita jarupa ini juga terang, karena apa? Setiap citanya itu berasosiasi dengan kebijaksanaan. Nah, jadi, muncullah cita-cita jarupa ini banyak, ya, yang warnanya terang. Nah, kalian tahu, misalnya, kalian lihat kipas angin, ya. Waktu kipas angin diam, kita bisa lihat ada pisaunya, ya, misalnya tiga, tiga pisau, empat pisau, gitu ya, atau dua pisau. Nah, ada pisaunya. Nah, tapi waktu dinyalain, nah, pisaunya berputar cepat. Jadi, nggak kelihatan, ya. Pisau satu dengan yang lainnya nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya kayak bundaran, ya. Bundaran warna aja, ya. Misalnya, kalau dia ada warna, ya. berarti kayak bundaran aja. Atau misalnya seperti orang main tali, ya. Tali, ujungnya itu ada bola api. Terus, tali ini diputar-putar. Yang kelihatan apa? Seperti cincin api, ya. Pijar yang bentuknya seperti cincin. Tapi kalau berhenti, sebetulnya apa? Bola api. Nah, jadi begitu. Eh, waktu cita jarupa ini banyak berkumpul di tempat yang sama, gitu, ya. Jadi, sepertinya bukan terlihat seperti rupa kalapa, tapi akhirnya seperti satu lapisan cahaya, gitu, ya. Seperti cermin. Seperti cermin, dijelaskan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kenapa dia adanya di sekitar jantung, ya. Karena di situ Hadayawatu merupakan fondasi bagi semua cita untuk muncul. Ya, jadi makanya Hadayawatu karena terdapat di sekitar jantung, makanya bahwa enggak cita yang bergantung pada Hadayawatu kemunculannya juga menghasilkan cita jarupa di sekitar sana. Nah, jadi pertama kita harus lihat dulu bahwa enggak main door itu, Pintu batin yang seperti cermin itu. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa lihat, nah, baru nanti berusaha melihat nimita. Ya, nimita. Aparti bahagian nimitanya di dalam bawang enggak main door tadi, ya. Di dalam cermin itu. Jadi seperti kita melihat wajah kita di cermin, kita bisa membedakan, oh, ini cermin, ini wajah saya. Eh, pantulan wajah saya. Wajahnya di sini, di sini. Nah, itu pantulan wajah saya. Nah, kemudian belakangnya itu cermin, seperti gambar di atas kanvas. Nah, begitu juga semua objek yang terpikirkan oleh kita, yaitu objek itu akan muncul di tempat yang sama, yaitu di pintu batin. Nah, jadi itu penjelasannya. Nah, nanti bantian jelaskan bagaimana seseorang bisa melatih awajana wasi dan wasi-wasi yang lainnya. setelah menjelaskan pintu batin tersebut. Tapi waktunya sudah habis, jadi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Baik, kalian minta, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Silahkan kalian minta yang mau bertanya langsung bisa melalui Pia Jung dan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami harapkan pertanyaannya terkait dengan materi yang dibahas dan relevan dengan praktek meditasi. Wan Dami Bante, mohon izin untuk membacakan enam pertanyaan dari kelas sebelumnya. Ya, silahkan. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Kos. Wan Dami Bante, apa yang paling dasar untuk mengerti empat kebenaran mulia agar memudahkan pengertiannya tentang pandangan menjadi benar atas empat kebenaran mulia agar memudahkan kita dalam bermeditasi. Terima kasih. Oke. Meditasi ini Bante Asumsi, Samatha, dan Wipasana. Jadi, penjelasannya ada dua. Pertama, untuk membantu meditasi Samatha dulu ya. Sebetulnya di meditasi Samatha, kebijaksanaan itu enggak maksudnya kebijaksanaan di sini perlu sebetulnya kebijaksanaan ya. Diperlukan. Artinya apa? Pertama, kita harus tahu faktor-faktor yang kondusif agar agar batin ini bisa konsentrasi dengan baik. Kemudian, kita harus mengembangkan keterampilan memegang objek untuk waktu yang lama. Khususnya kalau ganti-ganti objek. Setiap objek itu kita perlu tahu bagaimana pegangnya. Karena misalnya rupacana seperti kasina. Itu tentunya berbeda pada saat berlatih rupacana. Karena objeknya lebih abstrak. Jadi pertama, kita juga harus mengembangkan keterampilan itu. Untuk mengembangkan keterampilan itu juga kita harus tahu faktor-faktor yang kondusif pada saat meditasi Samatha itu. Misalnya makanan apa yang cocok, untuk kondisi batin yang bisa fokus dengan baik, makanan apa yang harus dihindari. Kemudian postur juga. Kadang kita harus pertimbangkan postur. Kapan kita bisa ganti postur. Kapan kita harus menggunakan postur-postur tertentu untuk memperbaiki kualitas meditasi. Kemudian juga kita harus tahu faktor kondusi lainnya adalah misalnya guru. Kalianan Mita. Atau teman-teman yang bermeditasi bersama-sama. Terus juga kita harus juga memahami misalnya tempat tinggal, suhu, dan lain sebagainya. Pakaian. Banyak sekali faktor-faktor yang akan menjadi faktor pendukung dalam kemampuan kita, mengembangkan kemampuan kita fokus ke objek pada saat berlatih meditasi samadha. Kalau kita ada sedikit pemahaman tentang empat kebenaran mulia pun juga kita bisa lebih baik meditasi samadha-nya. Ini khususnya bagi mereka yang mengandalkan kebijaksanaan untuk berkonsentrasi. Misalnya apa? Untuk mereka Bante sarankan untuk memahami empat kebenaran mulia kalaupun bukan di level prealisasian tapi setidaknya di level teori tapi teori Bante rasa kurang cukup tapi juga setidaknya harus sudah melihat dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menerima teori tersebut. Jadi sudah agak cukup punya sadha yang agak kuat terhadap teori yang sudah dipelajari tentang empat kebenaran mulia. Nah teori ini apa? kita tahu bahwa Buddha bilang menderitaan itu apa? Lahir menderita tua menderita sakit menderita nah kalau kita cuma tahu di permukaan saja oh ya Buddha bilang sakit menderita mati menderita siapa enggak tahu kita mungkin rata-rata sudah tahu tapi kalau belum merasakannya sendiri dan belum melenungkannya pada saat merasakannya sendiri nah biasanya pemahaman kita itu hanya di permukaan saja nah tahu tapi enggak betul-betul tahu tidak meresap gitu ya tidak diresapi nah juga misalnya berpisah dengan orang yang disukai tidak hanya orang yang disukai tapi semua yang disukai itu adalah penderitaan rasanya enggak enak kemudian eh sorry berpisah dengan yang dicintai kemudian berkumpul dengan atau bertemu dengan orang-orang atau hal-hal yang tidak disukai itu juga rasanya enggak enak itu adalah penderitaan nah tapi itu hanya kurang lebih masih konsep ya nah tapi kalau kita juga merenungkan oh fisik ini juga adalah penderitaan persepsi ini juga adalah penderitaan ya ingatan ini adalah penderitaan kemudian perasaan ini adalah penderitaan bentuk-bentuk batin yang lainnya ya kotoran-kotoran batin khususnya adalah penderitaan kemudian kesadaran ini pun adalah penderitaan tidak kekal jadi semuanya itu ternyata singkat cerita ya kesimpulan yang kebenaran mulia yang pertama itu adalah bahwa kalau dia merupakan fenomena materi dan fenomena batin apapun yang tercakup di dalamnya semuanya adalah anicca tidak kekal karena tidak kekal dia tidak bisa membawa kepuasan tidak bisa memuaskan jadi kalau tidak bisa memuaskan akan membawa pada penderitaan ya karena terus dirongrong oleh kelenyapan nah karena anicca dan duka ini karena tidak kekal dan membawa penderitaan ini ya juga anatta bukan sesuatu yang kita bisa kendalikan bukan milik kita bukan diri bukan diri kita nah ini sangat bermanfaat ya di retret meditasi kemarin Banti juga sudah jelaskan orang yang melekat dengan khususnya bentuk-bentuk pikiran pada saat meditasi berpikir bahwa saya yang sedih saya yang marah saya yang mengembara ya pikirannya mengembara ini ingatan saya dan lain sebagainya akhirnya apa yang terjadi kalau dia melekat terhadap itu akhirnya dia terlarut di dalam sana ya terlarut dalam emosinya terlarut dalam pikiran itu akhirnya apa sulit keluar kalau sulit keluar bagaimana ya tidak bisa meditasi akhirnya jadi sedih dan lain sebagainya ya konsentrasi boro-boro ada karena pikiran semakin menjadi-jadi jadi berkepanjangan begitu juga termasuk seperti berencana kalau kita melakukan perencanaan pada saat meditasi apa yang terjadi panjang ya dan lama tidak bisa balik lagi ke objek dengan cepat nah itu karena apa karena kita menganggapnya sebagai diri nah bante kasih perumpaman harusnya bagaimana seperti pergi ke time zone main itu pukul kepala buaya pergi ke time zone pukul kepala buaya bagaimana kita hanya kita mawas kita mawas terus kepala buaya muncul kita pukul nah disebelah sini muncul kita pukul nah itu ya nah itu perumpamannya jadi waktu meditasi kalau ada pikiran muncul terus anda hanya sadari saja oh pikiran muncul ya sebagaimana apa adanya ya bukan menganggap bahwa ini pikiran saya nah dia pikir apa terus apalagi sampai tahu objek objek pikirannya nah itu berarti kita sudah kejauhan nah kalau kita marah juga misalnya ada pikiran muncul marah waktu marah muncul kita tidak bilang saya yang marah atau oh saya yang benar dia yang salah dia gak seharusnya begini dan lain sebagainya nah itu kan sudah marah sudah terlibat dalam kemarahan ya jadi harusnya bagaimana ah marah muncul nah terus nanti biasa dia diam nanti dia mulai ngomel lagi ah dia muncul lagi nah terus kalau muncul lagi muncul lagi kayak gitu aja ya nah kalau begitu kalau anda memang bisa begitu ya sangat tidak melekat ya seperti terpisah jadi ini batin anda dan ini kesadaran yang memperhatikan ya itu adalah dua hal yang berbeda nah jadi waktu kusala muncul aku salah gak bisa muncul nah semakin kuat kebijaksanaannya maka pikiran ini atau fenomena ini akan stop ya apapun fenomenanya akan stop nah akhirnya apa anda kosong gak ada objek nah balik lagi loh ke objek nafas ya eh oh pikir oke balik lagi ke nafas oh pikir balik lagi ke nafas gitu ya nah begitu juga bisa ya dengan akhirnya dengan pandangan benar yang pertama ya bahwa buddha bilang bahwa eh fenomena materi dan fenomena batin ini adalah tidak kekal penderitaan dan bukan diri dengan itu saja ya kita bisa melepas dengan mudah setidaknya apa kalau ada pikiran kita gak terlarut lama nah itu ya manfaatnya kemudian yang kedua buddha bilang apa sumber penderitaan itu apa kemelekatan ya nah oke memang sumber kalau kita melekat ya sebetulnya objeknya bisa apa aja nah objek itu bikin kita menderita kalau kita apa melekat ya kalau kita muncul kotoran batin pada saat kontak dengan objek nah itu problemnya sebetulnya objek bisa apa aja ya bahkan buddha pun waktu kita ngeliat buddha karena kita punya sadha ke buddha kita lihat buddha dengan kusala ya dengan sadha muncul ya piti yang berasosiasi dengan kusala tapi kalau orang yang benci buddha seperti banti dewa data misalnya dendam dan lain sebagainya nah muncul kusala objeknya sama tapi tergantung perhatiannya nah akhirnya apa kita menderita nah bahkan dengan pikiran yang kusala pun ya kalau kita melekat dengan pikiran kusala tersebut itu juga bisa bikin menderita kalau kita enjoy kalau kita menikmati berbuat kebajikan banyak tapi bukan untuk parami bukan untuk kenibana nah akhirnya kebajikan ini juga akan terus membuat kita terlahir di alam-alam meskipun alam bayi tapi akhirnya bagaimana kita belum bisa terbebas dari samsara nah itu juga merupakan penderitaan nah kesimpulannya apa esensinya manfaatnya kita mengetahui yang kedua ini bahwa apa segala sesuatu itu ada sebabnya ya penderitaan itu semua kan penderitaan apa fenomena materi dan fenomena batin nah kita bisa bilang bahwa di dunia ini semuanya hanyalah fenomena materi dan fenomena batin nah kalau kita memahami itu berarti segala sesuatu di dunia ini ada sebabnya nah begitu juga kotoran-kotoran batin kita ada sebabnya nah begitu juga pikiran-pikiran kita yang mengembara ini ada sebabnya ya nah kalau ada sebabnya ya terus juga eksternal misalnya kita lihat orang marah ke kita dan lain sebagainya itu ada sebabnya hukum kama dan lain sebagainya kita bisa renungkan ya nah waktu kita punya pemahaman bahwa segala sesuatu itu terjadi pasti ada sebabnya nah dia jadi jahat pun juga ada sebabnya ada latar belakangnya ya bukannya dia mau jadi jahat nah jadi dengan itu kita penuh toleransi ya waktu kita bisa memahami hukum kama ini dengan baik ya kalau kita bisa menerima itu kalau kita bisa melihat itu dalam kehidupan sehari-hari ya maka kita akan bisa menerimanya nah batin yang mau menerima ini nantinya dampaknya apa waktu meditasi jadi lebih mudah lebih nerimo katanya ya ya misalnya ada meditator sebelah kentut ini ada sebabnya ya ini kama berbuah juga misalnya banyak lalat banyak nyamu dan lain sebagainya itu juga kama ya kalau memang bukan kama anda kalau bukan kama buru anda sedang berbuah maka tidak akan ada orang yang bisa mengganggu anda terus juga kadang meditasi anda bisa naik turun kadang bukan karena konsentrasi dan lain sebagainya kadang bukan karena faktor eksternal dan lain sebagainya kadang itu karena kama meskipun dengan instruksi yang sama karena kama ngeblok kama buruk tertentu belum bisa mematangkan kama baik akhirnya meditator yang sebelah dia paham anda tidak paham nah setelah beberapa hari mungkin anda baru paham padahal instruksi yang sama nah itu kadang juga karena kama nah itu sebabnya juga bodhisatta meskipun punya jana berpikir bahwa jana itu tidak bisa ke nibbana karena apa ada kama nya ngeblok harus memang berlatih enam mengerti bahwa oh semuanya itu ada sebabnya ada sumbernya nah khususnya hukum kama kalau kita bisa memahami hukum kama itu sangat membantu pada saat meditasi kita mudah menerima kondisi kita sebagaimana apa adanya kadang cepat ada juga meditator yang mulus sekali cepat sekali kadang kita enggak lambat penuh penderitaan dan lain sebagainya ya kama belum bebuah tapi enggak ada pilihan harus tetap maju ya nah yang ketiga apa lenyapnya penderitaan nah lenyapnya penderitaan ini kita bisa bilang bahwa kalau sebabnya enggak ada akibatnya juga enggak ada nah jadi kita juga jangan kasih api ya jadi misalnya kalau kemarahan muncul nah kita jangan kasih bahan bakar kalau kita kasih bahan bakar api ini enggak akan atau kemarahan ini enggak akan hilang nah itu juga adalah hukum kama sebab akibat nah kalau kita berusaha kalau kita tahu bahwa oh lenyapnya nama rupa itu adalah sungguh-sungguh kebahagiaan yang sejati bukan untuk jadi kaya bukan kebahagiaan kebahagiaan di alam dewa bahkan kebahagiaan di alam brahma bukan kebahagiaan tapi kebahagiaan yang sejati adalah ya tidak muncul lagi nama rupa nah kalau kita memahami itu kalau kita bisa menerima konsep itu ya nah pikiran kita pun akan cenderung ya untuk mencapai lenyapnya nama rupa nah itu bisa jadi motivasi bisa jadi tujuan kita nah terus jalan mulia berunsur delapan nah karena Buddha sudah jelaskan bahwa runtutannya jalan mulia berunsur delapan nah akhirnya kita paham loh bagaimana harusnya berlatih dan lanjut melanjutkan meditasi nah itu untuk samata bawana nah untuk wipasana bawana anda harus berlatih dengan detil anda harus tahu dengan detil apa itu kebenaran mulia yang pertama kebenaran mulia yang kedua ketiga dan keempat karena itu apa yang pertama dan kedua bahkan yang ketiga itu bisa jadi objek wipasana karena yang ketiga itu ada kelenyapan sementara ada kelenyapan natal kalau kelenyapan total bukan objek dari wipasana kelenyapan sementara bisa menjadi objek dari wipasana nah kebenaran mulia yang pertama dan kedua ya bahkan sebagian dari kebenaran mulia yang ketiga bisa menjadi objek dari wipasana nah kalau kita mau berlatih wipasana, kita harus tahu objeknya. Baru kita bisa renungkan sebagai anicadukaanata. Jadi, untuk itu, biasanya sebelum berlatih wipasana, setidaknya Anda perlu teori yang cukup tentang empat kebenaran mulia juga. Tapi, kalau Anda sudah belajar abidhamma, apalagi sudah sampai bab 9, bab 1 sampai 9, harusnya Anda sudah tahu apa empat kebenaran mulia ini secara detil, menurut abidhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, kita masuk ke mohon maaf, Bante, mohon dami Bante. Ada pertanyaan yang dari perserta terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bante, terkait materi yang disampaikan, berikut kami bacakan Bante ya. Tadi Bante menjelaskan menurut perserta ini, cita yang menghasilkan cita dari rupa ada 71. Kemudian, menurut perserta ini, bukankah seharusnya ada 75 cita, Bante, karena berasal dari 89 cita, dikurangi 2 pancawi nyana 10, dan 4 arupa wipaka. Mohon jelasannya, Bante. 89 cita ya, sorry. 89 cita total, 81 yang cuma duniawi ya, Lokia. Ya sorry, 89 total sama yang Lokutara ya, jadi kurangin 10, jadi berapa? 79. Dikurangin 4, jadi 75, Bante. Kurangin 4 yang mana? 4 arupa wipaka, Bante. Oh, arupa wipaka hanya di alam Brahma saja ya, tapi waktu misalnya kita masuk ke jana ya, oh ya, arupa wipaka nggak bisa menghasilkan, oke, oke, iya. Jadi nggak bisa menghasilkan di alam sana ya, jadi berapa? Kurang 4 ya? Iya. 75 ya? 75 cita. Itu bisa menghasilkan cita jerupa. Baik. Ya, semoga yang bertanya sudah jelas, penjelasan dari Bante. Baik. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Pahos, mohon dibantu. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Suprianto. Wandami Bante, bukankah habis patibaganimita, bukankah habis patibaganimita baru masuk jana? Tapi kok cataso apamana dan catara arupa tidak mendapatkan patibaganimita, tapi bisa mencapai jana? Bukankah tahap jana dari parikama, ugaha, patibaga baru masuk jana? Wandami Bante. Ya, jadi kalau kita ikutikan penjelasannya, parikama itu tahap awal. Kemudian ugaha itu kalau sudah bisa terambil dengan baik. Kemudian patibaga itu juga mirip seperti ugaha, tapi dia lebih jernih, lebih bening, lebih bersih. Nah, ini khususnya untuk kayak objek misalnya Anapanasati, ada 22 objek yang ada jelas seperti ini. Yang punya nimita, jelas. Maksudnya setiap tahapnya jelas, misalnya kayak tadi Kasina, atau misalnya objek nafas. Awal parikaman nimita itu misalnya kita cuma tahu sebagai nafas, di batin gak ngelihat apa-apa, tapi tahu ada nafas masuk keluar. Nah, itu bisa disebut sebagai parikama. Nah, tapi sebetulnya yang disebut Anapanan nimita yang asli itu adalah pada saat di nafas itu, nafas sudah bergabung dengan cahaya. Cahaya biasa munculnya di depan, nanti waktu nafas sudah bergabung sama cahaya, itu kita sebut sebagai nimita. Tapi nimita ini misalnya kalau masih buram, kita sebut sebagai parikaman nimita. Terus kalau dia sudah berubah menjadi lebih bersih, ugahan nimita. Tapi kalau dia sudah cemerlang, jernih, nah itu kita sebut sebagai patibahaga nimita. jadi tahapnya jelas. Terus objeknya juga berubah dari yang buram jadi bersih, jadi cemerlang. Nah begitu juga misalnya kasina. Yang kita lihat dengan mata terbuka, tanah asli itu, bulatan tanah asli itu, nah ini parikaman nimita. Kemudian kalau sudah muncul di dalam batin, tervisualisasi dengan baik, itu ugahan nimita. Nah kalau tanah ini, tanah yang sama, yang sudah muncul di batin ini, kemudian menjadi lebih jernih lagi, lebih bersih lagi, nah itu masuk kategori patibahaga nimita. Nah memang betul patibahaga nimita ini bisa mencapai upacara samadhi, atau bahkan sampai jahana. Nah tapi untuk misalnya, cataswa apamanya atau catara arupa, ini objeknya nggak ada, nggak dibedakan seperti itu. jadi dari awal sampai akhir misalnya meta, objeknya apa? Makhluk hidup. Nah jadi objek, misalnya Anda mengambil lelaki atau perempuan yang Anda hormati, misalnya suplianto lelaki ya, misalnya Anda mengambil makhluk hidup yaitu lelaki yang Anda hormati. Nah dari awal sampai akhir, kita nggak bisa tahu jelas yang mana parikama, yang mana ugaha, yang mana patibaga. Dengan objek yang sama, nanti tergantung level konsentrasinya, dia bisa mencapai jahana. Dia bisa jadi parikama, upacara, dan jahana. Gitu ya. Nah jadi nggak ada kategori yang jelas. Kemudian juga misalnya karuna, mudita, UPK, sama aja. Semuanya makhluk hidup. Kemudian yang arupa jahana juga dari ruang tanpa batas, kesadaran tanpa batas, ketiadaan, dan bukan persepsi juga bukan tanpa persepsi. Nah itu juga dari awal sampai akhir ya begitu. Jadi parikama, ugaha, dan patibaganya hanya pinjam pakai aja. Artinya apa? Dia sendiri nggak dikategorikan secara jelas yang mana parikama, ugaha, patibaga, tapi dengan level konsentrasi tertentu itu bisa kayak dibilang punya juga gitu loh. Tapi sesungguhnya nggak dijelaskan secara rinci yang mana parikama, ugaha, patibaga. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita akan memasuki pertanyaan yang ketiga dari Ibu Widya Wandami Bante Sukihotu. Bante, saat memperingati hari Waisak, di beberapa tempat atau wihara disediakan atau diadakan sesi pemandian patung bayi bodhisatta. Apakah hal tersebut ada disebutkan di dalam tipitaka, Bante? Lalu, apakah sopan jika menyiramkan air bunga ke patung bodhisatta, Bante? Apa yang harus direnungkan saat melakukan hal tersebut? Mohon petunjuknya, Bante, dan terima kasih. Di hari Waisak, kan kita memperingati kelahiran, kemudian pencapaian kesempurnaan, kemudian juga pada saat parinibhananya sang Buddha. Tentunya waktu lahir masih bodhisatta. nah, Bante juga sempat research, hanya tanya juga kenapa ada, apa maknanya permandian patung ini, permandian rupang. Katanya, itu mengingatkan kita akan pembersihan diri, pembersihan kotoran patin. Seperti kita membersihkan tubuh ini, juga kita seharusnya membersihkan batin kita. Nah, jadi waktu melakukan upacara tersebut, dengan demikian harusnya kita merenungkan. Katanya begitu, ya. Nah, kalau di tipi taka ada enggak tradisi seperti ini? Ya, kita tahu di ceritanya bahwa pada saat bodhisatta keluar dari rahim ibunya, ya, waktu itu air, ya, air surgawi membasu, ya, membasu tubuh bodhisatta. Nah, meskipun katanya bodhisatta keluar tanpa kotoran dari tubuh mamanya, ya, tapi karena dalam bentuk pemujaan, ada air surgawi yang membersihkan satu air sejuk, satu air hangat, katanya. Ya, ada dua aliran air yang membasuhnya. Nah, di dalam tipi taka, ya, seperti itu, ya, nah, katanya air ini dari para dewa, ya, para dewa, air surgawi. Nah, mungkin juga mengingatkan momen itu, ya, mengingatkan kelahiran bodhisatta pada saat itu juga, kebanyakan umat, kebanyakan diwihara menjalankan ritual ini, ya. Kemudian, apakah sopan jika menyiramkan air bunga ke rupang bodhisatta? Nah, karena masih bayi, bantirasa sopan-sopan aja, ya. Pasti juga kan bayi ini dimandikan juga, ya, dimandikan bahkan oleh wanita, ya, oleh mamanya sendiri, atau oleh dayang-dayang di istana. Nah, karena masih bodhisatta, bantirasa, nggak, nggak sopan. Ya, maksudnya sopan-sopan aja, ya, menyiramkan air, bunga, ke rupang bodhisatta. Nah, lain halnya kalau rupang buddha, kali, ya. Nah, rupang buddha itu biasanya, kalau semenjak jadi buddha, kan wanita nggak, nggak memandikan buddha, ya. Nah, karena kita perlu memperlakukan rupang itu seolah-olah memang buddha ada di sana, gitu, ya. Jadi kita, kan ini perwakilan buddha, ya. Jadi, seperti kita memperlakukan buddha juga. Nah, jadi kalau memandikan rupang buddha, ya, kita bayangkan, buddha kayaknya nggak mungkin dimandiin sama, bahkan bikuni, gitu, ya. Nah, yang memandikan buddha itu biasanya apa? Apakah buddha mandi sendiri atau dimandikan oleh upadhaka namanya, ya. Biku yang menjadi pelayan pribadinya sang buddha. Misalnya seperti bantikan anda dan biku-biku lainnya. Terus, apa yang harus direnungkan? Nah, Banti sudah jelaskan, ya. Waktu direnungkan, mungkin bahwa ini adalah lambang, ya. Kita tidak hanya harus membersihkan fisik ini, tapi juga yang paling penting adalah membersihkan batin ini, gitu, ya. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan keempat dari Bapak Ibu Caris. Apakah definisi bahwa dalam patica samupada dapat diartikan sebagai kecenderungan batin yang berupa akumulasi dari kemelekatan-kemelekatan terhadap respon batin atau kebiasaan-kebiasaan yang akan membentuk suatu karakter atau identitas untuk menjadi makhluk seperti apa yang nantinya pada kehidupan berikutnya. ibarat blueprint DNA card yang akan menentukan apakah terlahir sebagai manusia, dewa, peta, hewan, atau makhluk lainnya dengan kualitas dan kama, wipaka yang menyetai pendami banderi. Eh, khususnya di dalam patica samupada bahwa. Bahwa itu dibagi menjadi dua. Upapati bahwa atau kama bahwa. Kalau kama bahwa itu baik kusala kama atau aku salah kama. Semua kusala atau aku salah kama. Semua kama lah ya. Kalau upapati bahwa itu masuknya ke jati. Kelahiran atau kemunculan. Nah, jadi khususnya kalau di patica samupada akan menjelaskan bahwa karena ada kontak kemudian muncullah perasaan. Eh, karena muncul perasaan muncul kemelekatan. Muncul keserakahan. Keserakan dulu muncul. Nah, itu juga tidak selalu muncul. Kalau muncul juga selalu berasosiasi dengan Ayoniso Manasikara. kemudian setelah munculnya keserakan tersebut, kalau diikuti keserakahannya, apalagi dibumbui, maka jadi kemelekatan yang kuat, mencengkram. Nah, karena mencengkram itu, jadi seseorang melakukan atau berusaha mendapatkannya sehingga melakukan kusala kama atau akusala kama. Nah, jadi di sini kusala atau akusala kama itu sendiri belum menjadi kecenderungan. Belum menjadi kecenderungan batin. Hanya seperti respon natural saja. Respon natural dari mereka yang bahkan belum arahat. Yang belum arahat. Bahkan seorang sota panas, sakadagami, anagami juga masih melakukan kama baik dan kama buruk. Jadi, masih belum lepas bawahnya ini. Jadi, kama bahwa tetap diakumulasi. Nah, jadi itu belum jadi kecenderungan. Nah, juga apakah kecenderungan ini yang nantinya menjadi blueprint terlahir di kehidupan berikutnya sebagai manusia, dewa, peta, hewan, atau makhluk lainnya dengan kualitas dan kama wipaka yang menyantarannya. Nah, ini juga belum tentu. Karena misalnya kecenderungan batin, misalnya Anda melakukan kusala kama. Nah, mungkin kusala kama yang sama, tapi ada beberapa orang terlahir sebagai manusia. Mungkin dengan kualitas kusala kama yang sama ya, ada yang terlahir sebagai manusia, ada yang terlahir sebagai dewa. Nah, itu kenapa? kadang juga kita harus memperhatikan awijatan haupadananya apa. Maksudnya, aspirasinya apa pada saat melakukan kebajikan tersebut. Nah, misalnya aspirasinya untuk menjadi dewa. Nah, tergantung ya, kekuatan kebajikan ini juga semurni apa, atau kualitasnya bisa nggak menghasilkan kelahiran di alam dewa. Nah, kadang dia itu aspirasinya bukan dewa, meskipun kualitasnya bisa terlahir di alam dewa ya. Nah, jadi, tapi dia maunya jadi manusia, mau jadi kaya, mau jadi cantik, mau jadi manusia yang panjang umur dan lain sebagainya. Atau misalnya, mau ketemu Buddha, seperti murid-murid Buddha, meskipun dengan parami yang luar biasa, mereka tetap memilih untuk jadi manusia, karena kecenderungannya adalah untuk bertemu Buddha. Nah, jadi kadang kusala sama-sama kusala, tapi belum tentu terlahir di manusia atau dewa. Nggak bisa jadi blueprint. Tergantung juga aspirasinya. Kita harus pertimbangin. Nah, tapi misalnya orang itu melakukan kusala, tapi nggak ada aspirasi yang spesifik. Misalnya, waktu kusala juga nggak berpikiran bahwa mau jadi dewa, juga nggak. Mau jadi manusia, juga nggak. Nah, biasanya yang seperti ini jadi ngikutin apa? Nah, itu tuh ya, ikutin kecenderungan batin. Kecenderungan batin ini juga bentuknya seperti apa sih? Sebetulnya juga bentuknya ya, kama-kama juga. Misalnya, khususnya kemelekatan dia itu seperti apa di dalam hidup itu. Apakah dia menikmati kehidupan manusia? Nah, biasanya kalau dia menikmati kehidupan manusia, kecenderungannya adalah untuk menjadi manusia kalau melakukan kama itu. Eh, misalnya Anda melakukan kama, tentunya Anda tidak, misalnya Anda tidak punya aspirasi tertentu, tapi tentunya Anda mau tetap punya kesehatan yang sama, kekayaan yang sama, kecatingan yang sama, atau setidaknya punya indera yang sehat, gitu. Tentunya Anda tidak mau tidak punya mata, tidak punya telinga, kayak gitu ya. Nah, atau sederhananya misalnya, Anda tidur dah. Sebelum Anda tidur, mungkin Anda berpikir, oh, besok saya mau ke pasar, besok saya mau ke kantor, dan lain sebagainya, besok saya mau ini, besok mau ini. Nah, apakah Anda berpikir bahwa besoknya Anda itu tidak punya mata, atau tidak punya kaki, enggak kan, Anda tetap berpikir bahwa ya, mungkin setidaknya sama dengan Anda yang sekarang, atau bahkan lebih superior, dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu, kecenderungan itu enggak hanya, enggak harus seperti aspirasi, oh, saya mau jadi dewa, yang tampan, yang banyak pengikut, dan lain sebagainya. Mungkin enggak, tapi kadang Anda di dalam hidup itu ada aspirasi, atau bahkan menghormati orang-orang tertentu. Nah, Anda menganggap itu sebagai idola, Anda kecenderungannya adalah untuk setidaknya punya kualitas seperti dia. Misalnya Anda punya saingan, atau kolega, misalnya, oh, dia lebih kaya dari saya, atau dia lebih sukses, dia lebih pinter, cari duit, cari uang. Anda mungkin termotivasi juga, mengejar, atau terdorong untuk menjadi seperti itu. Nah, ini jadi kecenderungan batin Anda. Biasanya, kalau orang begini, apa? Kalau dia melakukan pusalah kama, nah, ini bisa mengkondisikan dia jadi orang-orang yang seperti, apa yang dia harapkan, yang mimpikan. Nah, mungkin pada saat melakukan kama, enggak terbersit, ya. Nah, tapi bisa jadi laten, ya, ikut di belakang. Nah, Banti kasih contoh, misalnya, ada satu meditator, ya. Dia itu, di kehidupan ini, seorang wanita. Nah, waktu dia melihat ke masa lampau, dia itu sebetulnya seorang diku. Nah, di maranasana jawananya, dia melihat bahwa muncul memori, pada saat dia berdana buah ke sangga. Nah, waktu itu, Jadi, memori terakhir itu yang muncul di sebelum meninggalnya, ya. Nah, jadi, waktu itu dia lihat, oh, ada banyak biku. Dia sendiri biku, yang menerima dana juga biku. Nah, pada saat itu, ternyata, selidik punya selidik, dia sedang ulang tahun, di hari ulang tahun dia, dia berdana buah ke sangga. Dia sendiri biku, ya. Nah, kemudian, waktu dilihat, awi jatan haupadananya, kenapa jadi perempuan? Kenapa dengan kusalakama ini jadi perempuan? Nah, selidik punya selidik, ya. Ternyata, dia satu hari sebagai biku, dia pernah datang ke cetia, atau pagoda, atau stupa, ya. Nah, waktu itu, dia melihat di stupa sana, ya. Ada ketemu, ya. Ngelihat seorang perempuan, rambutnya panjang, bagus, ya. Hitam, pekat, panjang, sampai sentuh lantai rambutnya itu. Dia sebetulnya nggak aspirasi jadi wanita, tapi dia agak kagum dengan rambut, bagusnya rambut dia itu, ya. Nah, waktu dia berdana itu, ya, terbersih. Ya, ada sedikit kecenderungan seperti itu, ya. Bukannya aspirasi pada saat berdana itu, Tapi keingat, gitu. Keingat momen itu. Nah, waktu keingat momen itu, batinnya gimana? Kagum sama si wanita ini. Nah, jadinya, dia terlahir sebagai wanita. Nah, bahaya sekali pikiran kita ini, ya. Jadi, waktu kita meninggal itu, kalau ada kemelekatan, kita jadi seperti itu. Ya, ada pula orang melekat ke ternak mereka. Mikirin, oh, ternak saya nanti siapa yang jaga? Atau misalnya, dia ada ternak favoritnya. Waktu dia pergi, dia khawatir nanti si, eh, si dogi, misalnya, siapa yang kasih makan, ya. Nah, dan lain sebagainya. Eh, dia jadi si dogi pula, ya. Dia jadi hewan. Nah, batin itu bahaya sekali, ya. Makanya, dari sekarang kita berusaha yonisomana sikara, terus, berusaha juga punya pandangan benar, ya, bahwa aspirasi itu harus diarahkan, tekad itu harus punya, semakin terarah batin itu, ya, kecenderungannya akan menjadi seperti itu. Nah, hati-hati dengan apa yang Anda aspirasikan, ya. Nah, jadi, ada banyak faktor yang bikin kita itu terlahir sebagai manusia, dewa, peta, hewan, dan lain sebagainya. Jadi, misalnya juga melakukan kejahatan, ya. Nah, Anda membunuh. Apakah Anda berpikir bahwa Anda ingin jadi hewan? Apa Anda berpikir mau terlahir di neraka? Tentunya enggak, ya. Nah, lalu apa yang membuat Anda, ada sebagian yang membunuh, terlahir sebagai hewan, ada yang membunuh, terlahir sebagai peta, ada yang membunuh, terlahir di alam neraka. Ya, nah, itu semua karena apa? Kekuatan kamanya. Semakin parah, maka Anda akan terlahir di alam yang semakin rendah. Nah, bukan karena aspirasi Anda, Anda terlahir di sana, khususnya di alam penderitaan. Nah, kalau di alam yang baik, nah, itu masih bisa tergantung aspirasi Anda. Nah, jadi kadang-kadang juga tergantung kekuatan kama. Bukan karena kecenderungan juga, ya. Nah, misalnya kayak cunda, ya. Cunda si... penyembeli, dia penjual, pedagang, dia jual babi, daging babi. Nah, seumur hidup, berpuluh-puluh tahun, bunuh babi, jadi pedagang babi. Apa itu namanya? Ya, penyembeli, penyembeli babi. Dia jual daging babi. Ya. Eh, waktu itu, bukannya dia jadi babi ya, kecenderungannya karena melihat babi terus ya, mungkin ada yang berpikir, kenapa enggak jadi babi. Tapi dia, karena kekuatan kamanya ya, begitu besar, akhirnya, enggak bisa jadi babi. Ya, harus lebih menderita lagi, terakhir di alam neraka. Nah, gitu ya. Jadi bukan karena kecenderungannya, bukan karena kebiasannya juga, tapi karena apa? Kekuatan kamanya. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya, ini terkait dengan penanyaan yang sama, Banteh, ada dua pertanyaan berikutnya. Ini yang pertanyaan kedua, apakah ada alam perantara, atau antara bawah, yang menjadi perdebatan beberapa pandangan? Dalam pandangan Terawada, versi tertentu pernah dijelaskan, adanya alam antara bawah, yang khusus untuk makhluk yang akan terlahir di dalam rahim manusia atau hewan. Karena perlu mencari kesesuaian antara pati sandi cita dengan kualitas rahim dari orang tua yang sesuai, dengan kamawipakanya. Sedangkan makhluk yang lahir sepontan seperti alam dewa, Brahmapeta, lainnya akan langsung terlahir setelah cuti cita. Tidak masuk ke antara bawah. Apakah hal ini benar adanya, Banteh? Jadi antara bawah, menurut pandangan Terawada, itu tidak ada. Anda bisa baca di Kathawatu, Kitab Abhidhamma, yang keempat kalau tidak salah, Kitab Kathawatu. Nah, Kitab Kathawatu ini juga sebetulnya memang bukan dari Buddha sendiri. Tapi dijelaskan bahwa Buddha juga sudah merenungkan hal itu. Nah, pada saat misalnya setelah mencapai pencerahan sempurna, dia merenungkan tujuh Kitab Abhidhamma katanya. Jadi, kenapa ya? Pertama, kenapa Kitab ini muncul? Kita juga harus tahu. Jadi waktu itu di zaman Raja Asoka, banyak pertapa-pertapa itu mereka mencuri penampakan sangga. Jadi, karena waktu itu kan Raja Buddhis ya, menjadi donatur utama ajaran Buddha. Nah, akhirnya karena Raja sendiri demikian, hampir semua rakyat juga jadi Buddhis, ikut pandangan Raja. Waktu itu kekurangan support. Waktu itu berpikir, oh, langkah bagusnya kalau kita jadi anggota sangga. Kita bisa hidup enak. Akhirnya mereka tidak melalui penahbisan yang sah secara terawada, tapi mereka langsung pakai jubah biku, menyamar jadi sangga. Nah, akhirnya di dalam sangga, tidak bisa dibedakan yang mana yang terawada atau bukan. Siapa yang menyamar, siapa yang melalui prosedur yang sah. Nah, tapi mereka menyebarkan pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, akhirnya biku-biku yang tahu kan, kok mereka punya pandangan-pandangan salah. Nah, akhirnya tidak mau melakukan patimoka bersama-sama. Tidak mau melakukan transaksi sangga bersama-sama. Nah, akhirnya memisahkan diri, terpisah-pisah, jadi terpecah-pecah sangga waktu itu. Nah, si Raja merasa bertanggung jawab untuk men-support sah sana. Akhirnya melakukan sesuatu. Jadi, gimana caranya yaitu untuk bisa membedakan, Raja sendiri harus belajar Therawada dengan lebih jelas. Akhirnya mencari seorang maha Thera, yaitu namanya Moghali Putatisa. Nah, waktu itu belajar dari beliau, kemudian bisa akhirnya membedakan sendiri. Nah, akhirnya semua biku dikumpulkan seperti pemilu gitu ya, seperti pemilihan umum. Jadi, masuk ke satu kamar, nah kemudian satu persatu masuk, nah nanti di kamar itu juga Raja tanya sendiri. pandang ajaran Buddha Gautama itu seperti apa. Nah, dia kalau jelasin salah, oh kamu bukan di Gauterawada, lepas jubah gitu ya. Eh, ketahuan sama Raja. Nah, disortir demikian. Akhirnya sangga menjadi murni lagi. Nah, setelah itu, akhirnya muncullah ide untuk memurnikan lagi. Yang mana yang pandangan yang sejati, yang mana yang pandangan bukan ajaran Buddha. Nah, akhirnya dikepalai oleh Bante Mahamo Gali Putatisa tersebut, diadakanlah Sanggaya Nattau, Pertemuan Agung yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga. Di India waktu itu ya, disponsori oleh Raja Asoka. Nah, di pertemuan itu juga akhirnya lahirlah kitab ini. Secara tertulis ya, secara tertulis muncullah kitab Adhawadhu ini. Nah, di situ ada, di salah satunya ya, apakah ada antara bahawa? Karena pandangan salah ini juga muncul waktu itu ya, di zaman itu. Ya, adakah antara bahawa? Nah, di sana dibahas, apa yang disebut sebagai antara bahawa? Sudah dipanjang penjelasannya ya, oh, kalau ini bukan, kalau ini bukan, kalau ini bukan, kalau ini bukan, akhirnya di kesimpulannya bahwa, oh, tidak ada antara bahawa. Antara bahawa itu, tidak mungkin ada. Jadi, kalau di dalam terawada, setelah cuti, ya akan pati sandi. Tidak ada alam di antara. Yang mungkin dipahami itu sebagai misalnya, kayak manusia meninggal jadi hantu. Kemudian, setelah jadi hantu, jadi manusia lagi. Nah, ada yang berpikir bahwa, jadi hantu ini kayak antara bahawa gitu ya, sebelum terlahir lagi. Tapi sebetulnya, secara terawada, jadi hantu itu juga sebuah pelahiran. Nah, jadi sebetulnya, enggak, dibilang konflik, juga bantirasa enggak konflik. Karena cuma, mungkin penggunaannya aja yang berbeda. Nah, tapi kalau di luar itu, misalnya seperti melayang-layang di udara, dan lain sebagainya, makhluk juga bukan, nah itu salah. Kalau menurut Herawada, itu enggak mungkin. Karena setelah cuti, pasti terjadi pati sandi. Dan itu tanpa jeda. Dan tanpa nunggu, gitu. Tanpa nunggu, maksudnya, seperti di sini dijelaskan, karena perlu mencari kesesuaian antara pati sandi cita dengan kualitas rahim dari orang tua yang sesuai dengan kamawipakanya. Nah, ini enggak. Sama seperti, karena ini hukum cita niyama, kama niyama juga, cita niyama juga. Nah, jadi, niyama-niyama ini kan hukum alam, ya. Hukum alam itu, mengalir, ya. Mengalir terus, gitu. Terlepas siap atau enggak siap, gitu, ya. Misalnya seperti air, ya. Air, kalau dia, apa, dari tempat yang tinggi tiba-tiba ada turunan, pasti dia otomatis turun. Nah, sesederhana itu. Ini juga kan hukum alam, ya. Nah, jadi kalau misalnya di cuti, sebelum cuti itu nanti muncul satu kama. Nah, kama ini pasti akan berbuah. Enggak nunggu lagi, ya. Air ini apa? Nunggu. Enggak, ya. Jadi, ya, langsung ngalir. Langsung. Sebab akibat itu langsung terjadi, gitu, ya. Nah, di momen ini. Jadinya sesuatu yang natural sekali mengalir terus, ya. Terus tidak terputus secara sinambung, ya. Nah, tidak menunggu, jadinya, ya. Bukannya nunggu sampai ada rahim yang pas, gitu, sesuai sama pati sandicitanya atau sesuai dengan kusalakamanya, gitu, ya. Enggak nunggu seperti itu. Nah, pasti ada kondisinya aja nah, nanti dia terlahir di salah satu alam, gitu, ya. Begitu banyak alam di dunia ini. Begitu banyak alam semesta, ya. Enggak terhitung. Jadi, alam manusia pun juga enggak terhitung, ya. Sadu, sadu, sadu. Baik, berikutnya ini adalah pertanyaan terakhir dari kelas sebelumnya, Bante. Umumnya, seorang sota panah akan terlahir maksimal tujuh kali kelahiran. Di sini yang dimaksud dengan tujuh kali apakah mengacu pada tujuh kali bawah atau tujuh kali jati. Mengacu ke pertanyaan nomor satu, makhluk yang memiliki kualitas bawah sebagai manusia akan mengalami kelahiran dan kematian berulang kali di alam manusia sampai dengan umurnya. Jatah sebagai manusia habis. Atau hasil pengembangan bawana yang menghasilkan maha kusala. sehingga terbentuk kualitas bawah yang lebih tinggi untuk pindah ke alam surga atau brahma. Apakah demikian juga yang terjadi di alam surga atau brahma? Ada referensi sota yang mengatakan seorang sota panah terlahir di alam surga dan mengalami lahir dan mati di alam surga tersebut lebih dari tujuh kali. Saya lupa yang dimaksud adalah Raja Sudhodana atau Raja Bimbisara Bandami Bantri. Maksudnya terlahir tujuh kali maksimal itu apa? Maksimal tujuh kali terakhir lagi di alam indra. Di alam indra ini karena sota panah tidak mungkin lagi terlahir di alam empat alam penderitaan jadi sisa alam indra adalah alam manusia dan alam dewa. Misalnya seorang sota panah terus kuotanya tujuh kali untuk kembali ke alam indra misalnya kehidupan berikutnya jadi manusia ini kurang satu kuotanya jadi enam terus nanti terlahir di alam dewa kurang lagi kuotanya jadi lima tapi abis itu mungkin ngembangin jana terus terlahir di alam brahma bisa juga jadi waktu itu cuma pakai dua kali dua kali terlahir di alam indra di alam brahma entah bisa berapa kali tapi di alam brahma itu tidak menghabiskan kuota dia karena alam brahma bukan alam indra disebut sebagai alam rupa wacara alam materi namanya jadi mengacu ke pertanyaan nomor satu makhluk memiliki kualitas bawa sebagai manusia akan mengalami kelahiran dan kematian di alam manusia atau hasil pengembangan bawahnya sehingga terbentuk kualitas bawa yang lebih tinggi nah oke dari penjelasan yang nomor satu juga bantikan sudah jelasin ya bahwa misalnya belum tentu seorang manusia itu kamarnya lebih inferior dari kelahiran seorang dewa ya belum tentu ya misalnya jadi cakawati 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 itu kan raja sejagat nah raja sejagat ini memiliki tanda seperti seorang buddha tanda seorang buddha kebanyakan yang mereka punya nah sedangkan raja dewa misalnya saka raja dewa saka itu gak punya tanda-tanda seperti seperti buddha jadi bisa dibilang kehidupan seorang manusia raja sejagat di alam manusia itu bisa jadi lebih superior daripada bahkan raja dewa ya saka nah umurnya pun bisa lebih panjang daripada raja dewa ya kita tahu di jataka ada cerita bahwa sudah berapa kali ya saka itu berganti-ganti ya tapi si cakawati ini meskipun seorang manusia masih hidup belum meninggal-meninggal ya jadi umurnya bisa panjang sekali nah bahkan misalnya seperti buddha ya kualitas kusala buddha kan bisa melampaui alam dewa ya bisa terlahir di alam dewa tertinggi ya karena maha kusala dan diikuti kama-kama juga yang sangat kondusif terlahir di alam dewa bahkan tapi enggak ya seorang buddha itu harus terlahir di alam manusia ya menjadi buddha itu harus di alam manusia nah begitu juga murid-murid buddha ya mereka punya kusala yang superior tapi enggak terlahir di alam dewa ya nah jadi bukan berarti alam dewa itu lebih superior daripada alam manusia ya nah kalau alam brahma memang pikiran ya atau kusala yang dikembangkan itu beda ya bukan maha kusala tapi rupa wacara kusala baru bisa terlahir di alam brahma atau arupa wacara kusala nanti terlahir di alam arupa brahma nah itu memang kualitas kesadaran yang lebih tinggi ya kita bilang nah jadi kalau di referensi suta memang ada ya si raja saka yang sekarang ini ya dijelaskan bahwa di sakapan hasuta ya sakapan hasuta di atas katanya dijelaskan bahwa raja saka ini kan setelah mencapai sota pana nanti dia akan terlahir di alam manusia nah di alam manusia itu akan menjadi sakadagami ya kemudian terlahir lagi menjadi eh sorry jadi kehidupan sakai yang sekarang sendiri ya sudah satu ya karena waktu itu waktu Buddha menjelaskan sakapan hasuta sakai itu meninggal tapi terlahir lagi jadi sakai ya nah sebelum meninggal dia itu mencapai sota pana nah terlahir lagi sebagai sakai yang sekarang ya itu sudah sota pana jadi ini kuota kurang satu ya oke kemudian setelah sakai ini nanti meninggal lahir jadi manusia ya nah kemudian kuota kurang satu lagi nah di alam manusia itu mau jadi akan jadi sakadagami kemudian setelah itu lahir lagi jadi saka lagi ya jadi kuotanya kurang lagi satu ya tinggal empat nah tapi setelah jadi saka itu disana dia akan mencapai anagami nah meninggal dari alam itu dia jadi brahma ya jadi empat kuota lainnya gak dipakai lagi ya eh di alam brahma juga dia lima kali kehidupan ya jadi pertama di alam awiha atapa sudasa sudasi akanita ya itu alam yang khusus untuk anagami ya nah tapi dia jalanin semuanya ya sampai akhir kehidupan dari satu alam ke alam yang lainnya jadi di total katanya ada 31 ya 31 kapa kalau dihitung nah maha kapa pula ya lenyapnya bumi 31 kali nah jadi benar-benar menikmati kehidupan ya di alam manusia di alam dewa bahkan di alam brahma setahap demi setahap sampai akhirnya di kehidupannya yang terakhir di alam brahma itu berarti mencapai araha ya di akan nita nah kalau kita hitung semua total ya sudah ada berapa saka manusia saka lagi kemudian lima kali alam brahma total ada delapan nah jadi makanya dijelaskan di abidama bahwa bukannya tujuh kali kelahiran tapi tujuh kali kelahiran di alam indra yang enggak di alam indra enggak dihitung nah itu Raja Sudhodana jadi arahat dia udah dia meninggal sebagai arahat sadu 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 waktu sudah pukul 9 lewat 3 menit Bante pertanyaan dari kelas sebelumnya sudah selesai dibahas tapi muncul lagi 9 pertanyaan dari kelas malam ini Bante mohon bimbing saran ya Bante ya tentunya kita akan bahas di sesi berikutnya baik Bante sadu 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 terima kasih Bante mohon dhami Bante ya kalian minta anumodana atas partisipasinya pada sesi tanya jawab baik selanjutnya mari semua kita bersikap anjali kita akan lakukan permohonan maaf mari kita dengan kerendahan hati mohon maaf kepada Bante Nyenuk Kamsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan perbuatan sebelum dan selama kelas bidama berlangsung o o kasah wan dham mi bante suki hotu niban sa pacayo hotu maya katang punyang samina anomo ditabang sadu sadu anumo dham samina samina katang punyang mayang databang sadu anumo ditabang sadu sadu anomo dhammi okasa dua ratayena katang sabang acayang kamatame bante kamami kami tabang sadu okasa kamami bante suki hotu niban sa pacayo hotu selanjutnya mari kita lakukan kelimpahan jasa atas kebajikan yang sudah kita lakukan yang akan dipimpin oleh bante nyonuk kamsa mari semua bersikap anjali sekarang marilah kita melakukan pelimpan jasa atas kebajikan yang telah kita lakukan dengan menjalankan moralitas berdana memberikan pelayanan mendengarkan dhamma diskusi dhamma meditasi semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan kita juga ingin melimpahkan kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana yang melindungi kita selama ini kepada makhluk yang terlihat dan tidak terlihat semoga semua makhluk ini bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melakukan pelimpan jasa yang terlihat yang terlihat yang terlihat Mama punya bahagam sabah satanam bhajemi. Tesa be me samang punya bahagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik kalian yang minta, selanjutnya mari kita lakukan aspirasi. Dengan kebajikan ini semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Tithatu sebanyak tiga kali. Sadhu, sadhu.